Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Sepanjang sejarah berdirinya, PT. PAL Indonesia telah memproduksi berbagai varian kapal baik kapal perang maupun kapal niaga serta produk-produk rekayasa umum mulai dari rig of shore, jembatan Holtikamp hingga dual full engine bird mountain power plant beberapa produk kemudian dianggap menjadi ciri atau trademark dari PT. PAL Indonesia salah satunya adalah kapal landing dock kapal landing dock merupakan kapal pendukung atau support dalam pelaksanaan operasi militer dalam strategi peperangan laut modern kapal landing dock memiliki nilai strategis karena mampu menghadirkan efek kejut atau pendadakan terhadap musuh melalui kapabilitasnya untuk menerjunkan pasukan pendara tempur secara cepat dan masif di pantai garis depan musuh penguasaan teknologi landing dock didapat melalui transfer teknologi dari perusahaan galangan kapal Korea Selatan Dyson Shipbuilding & Engineering bermula dari kontrak pemerintah Indonesia untuk pembelian 4 unit landing dock kelas Makassar dengan syarat TOT pada tahun 2004 dua kapal pertama dibangun di Korea Selatan sementara kapal ketiga yaitu KRI Banjarmasin dan kapal keempat yaitu KRI Banda Aceh dibangun di Indonesia PT. PAL Indonesia ditunjuk oleh pemerintah untuk mengerjakan proyek kapal ketiga dan keempat dengan asistensi dari Dyson Shipbuilding & Engineering terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh PT. PAL Indonesia pada kapal ketiga dan keempat seperti penambahan sistem komando dan kontrol sistem senjata 57mm dan sistem pertahanan udara penyesuaian lain yang dilakukan adalah dapat membawa helikopter lebih banyak kapal landing dock mampu mengangkat 35 kendaraan seperti truk angkut personel tank tempur ringan dan kendaraan taktis lainnya selain itu kapal tersebut dapat mengakomodasi dan menerjunkan 500 lebih prajurit dengan perlekapan tempur dan 126 kru kapal keluarga landing dock yang dioperasikan oleh TNI AL bertambah menjadi 5 unit dengan beroperasinya KRI Semarang yang diproduksi oleh PT. PAL Indonesia pada 21 Januari 2019 lalu kualitas ketahanan dan ketangguhan kapal landing dock produksi PT. PAL Indonesia telah teruji beberapa misi operasi TNI Angkatan Laut melibatkan kapal landing dock produksi PT. PAL Indonesia seperti salah satunya yaitu operasi pembebasan MV Sinar Kudus yang disandra di perairan Somalia pada tahun 2012 yang lalu seiring dengan reputasi kualitasnya yang baik beberapa negara mulai melirik kapal landing dock buatan PT. PAL Indonesia reputasi kapal landing dock produksi PT. PAL Indonesia yang semakin mendunia menarik minat banyak negara untuk memilikinya Malaysia misalnya membutuhkan landing dock multi-roll superchip atau MRSS dengan spesifikasi panjang 163 meter sementara Thailand mensyaratkan landing dock dengan spesifikasi submarine tender yaitu kemampuan sandar kapal selam untuk berbagai kebutuhan seperti suplai logistik, rekreasional personel, dan lainnya sedangkan Senegal sebuah negara di kawasan Afrika Barat juga menaruh minat pada kapal landing dock produksi PT. PAL Indonesia PT. PAL Indonesia saat ini telah memasuki tahapan maju atau advance dalam produksi kapal landing dock kapal landing dock menjadi trademark dan produk unggulan PT. PAL Indonesia PT. PAL Indonesia sendiri menjadi salah satu rujukan utama untuk pengadaan kapal landing dock oleh negara-negara sahabat PT. PAL Indonesia sebelumnya PT. PAL Indonesia PT. PAL Indonesia PT. tai PT. Terima kasih.